Hai setelah saya melakukan percobaan dengan menggunakan tutorial pada video ini hasilnya berikut ini mantap bagaimana caranya yuk kita masuk ke tutorialnya ini adalah HP saya yang tidak bisa di cas dan saya akan buktikan mencolokkan casan ke smartphone ini dan hasilnya tidak bisa ngecas sama sekali oleh sebab itu saya akan melakukan percobaan karena penyebabnya biasanya ada di kabelnya karena kita sering ngecas HP kemudian kabelnya itu sering lekuk ke bawah sehingga ada pinnya yang mengalami bengkok entah pin yang ada di kabelnya sehingga teman-teman perlu mencoba beberapa kali untuk kabelnya silahkan gonta ganti kabel pinjem ke temen atau ke saudara kalau masih tidak bisa kemudian teman-teman cek pin yang ada di smartphone seperti ini ternyata disini terlihat sangat jelas sekali entah kalau di kamera ya pinnya mengalami bengkok akibat kita sering ngecas neku ke bawah maupun neku ke atas samping kiri dan samping kanan nah saya akan menggunakan tiga buah alat bisa dipilih salah satunya yang pertama ada gunting pastikan gunting yang digunakan tuh gunting yang kecil dan juga tipis kemudian kalau tidak punya gunting teman-teman pasti dong punya catut kuku atau gunting kuku nah biasanya di tengah-tengah sini ada yang panjang seperti pisau yang digunakan untuk membersihkan kuku karena gunting kuku saya ini ukurnya kecil sehingga tidak ada kalau kalian punya gunting kuku yang besar biasanya ada yang ketiga ini merupakan sebuah penjepit ini biasanya dipakai untuk kuku atau bisa juga untuk mencabut bulu ketiak kalau saya sendiri digunakan untuk mengatasi smartphone yang tidak bisa ngecas seperti ini saya gunakan penjepit ini untuk meluruskan pin yang bengkok yang ada di tengah smartphone caranya pelan-pelan saja seperti ini iya jangan sampai terlalu keras khawatirnya nanti bisa patah jadi pelan-pelan saja ikuti iramanya yang penting dia bisa kembali normal dan bisa lurus nah kalau sudah kita cek dan dirasa sudah lurus selanjutnya kita tinggal colokkan lagi untuk kabelnya nah ini saya singkirkan dulu alat-alatnya lalu kita colokkan lagi penghubungnya ke smartphone apakah bisa working iya syukurlah ternyata bisa ngecas kembali seperti semula jadi tutorial ini sangat worth it sekali bagi teman-teman yang mengalami kendala yang sama dengan menggunakan alat yang sederhana dan kita kita tanpa bongkar alias kita tidak perlu membawa ke service center yang mengharuskan kita menggelontorkan dana yang cukup banyak hingga目 komentar 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 komentar